Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmayani SPDI dari PTD SPDI Senggapapua Kabupaten Mamuk Tengah, Sulawesi, Garat Hari ini saya akan melaksanakan tugas loka karya Pengembangan perangkat pembelajaran yaitu praktek mengajak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sejauh dunia, besok semangat Allahumma'ala, yes, yes, ok Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini Terlebih dahulu Marilah kita bersama-sama berdoa Berdoa dipimpin oleh Ketua kelas Sebelum pelajaran pada kita Bersama-sama berdoa Berdoa dipimpin oleh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Amin Rajin apa saja? Rajin belajar Rajin membaca Rajin mengerjakan Rajin mengerjakan Silahkan diamasi gambarnya Kira-kira Gambar tersebut Menceritakan tentang apa? Orang istri Ya coba ambil tangan bisa Sakit Gambar tersebut Kira-kira menceritakan tentang apa? Apa yang dilakukan oleh kedua anak itu? Bersedekat 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 dengan apa? Dengan merasakan Berat dan Dua Terus Gambar kedua Gambar kedua ini menceritakan tentang apa? Bersedekat Bermayang? Takat Takat Kira-kira sakat apa yang dikeluarkan oleh anak itu? Takat Berat Ya berat Ya sakat Sakat fitra Kira-kira Kira-kira sakat Kita akan melakukan dengan sekat fitra Pada bulan apa? Ramadhan Pada bulan Ramadhan Selanjut Tujuan pembelajaran Ada pun tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah anak pembelajaran hari ini Yang pertama setelah melakukan diskusi Anak-anak semua dapat mendelaskan makna takat dengan benar Terus yang kedua dapat mengenalisis ketentuan takat Ibu akan menyediakan sebuah video Jadi ibu harap anak-anak semua memperhatikan videonya dengan baik Dan mencatat hal-hal yang dianggungkan positif Sudah paham? Ya sekarang diperhatikan videonya Pengertian sakat Secara bahasa Sakat berasal dari bahasa Arab Yang berarti suci, bertanggung dan berkembang, berkah dan berpuji Sedangkan secara istilah Sakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT Dan mengeluarkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan sesuai Ya Pertanyaan yang bagus Apakah orang gila bisa bersakat? Ada yang bisa menjawab? Kalau misalnya ada orang gila Apakah ada yang wajib mengeluarkan bersakatnya? Bisa atau tidak? Tidak Tidak Kenapa tidak bisa? Ya Karena orang-orang yang wajib mengeluarkan bersakat adalah berakal Nah kalau orang gila Apa yang benar berakal? Tidak Ya tidak Jadi orang gila itu Tidak wajib untuk mengeluarkan bersakatnya Dan ibu akan bagi menjadi tiga kelompok Misalanya Anak kumus itu mulai sakit ya Satu, dua, tiga Terus satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu Siap? Satu itu Nah sekarang Ibu mengingat LKPD-nya Selamat menikmati LKPD-nya Selamat menikmati LKPD-nya Selamat menikmati LKPD-nya Selamat menikmati LKPD-nya jadi disini disini juga langkah selanjutnya kita akan melakukan permainan galet uang ya itu tujuh kerja kelompok satu dengarkan ya kelompok satu nanti bertunjung ke kelompok dua kelompok dua bertunjung ke kelompok tiga kelompok tiga bertunjung ke kelompok satu itu terus sampai kembali ke tempatnya lagi ya 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 yang diperhatikan ke basuhnya semuanya ya kalau ada yang bisa diambil terlalu bertanya ya tapi bertanya bertanya di mana yang oke ya 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 dikumpul, berkembang, susi, baik, dan mentah istilah menerus imam siapin jauhkas adalah waktunya waktunya dikawarkan dari waktunya dan jiwa dengan cara yang terbentuk kebentuan kata siap orang yang wajib saka 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 ya, kalau kalian datang kita jawab apa, dua kita lihat tadi, kira-kira siapa yang bisa menimpulkan materi apa yang sudah dipelajari ada berapa tadi yang dipelajari yang pertama apa makna makna saka itu dibagi menjadi dua ada menurut bakaca dan ada menurut istilah terus kebentuan saka jangan apa-apa tadi kebentuan saka cara orang yang wajib saka ya terus cara yang wajib bisa maji ya cara saka 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 jadi itulah kesimpulannya ibu kasih evolusi evolusi jadi evolusinya ini satu-sak ya bukan berlombong lagi terimakas terimakas terus Hai terus! 2, 1, 2, 1, 2. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.